Halo teman-teman, get, 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 dia senang sekali Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video saya ini ya teman-teman seperti tadi di awal, lihat kesenangan suami saya, dia senang sekali bisa dapat beli anakan pohon buah tin teman-teman nah ini kami beli tanaman buah tin di home center nanti setelah ini saya akan tunjukin home center yang saya maksud ya teman-teman dan saya jelaskan nanti nah ini kami beli tanaman, anakan tanaman buah tin yang jenis Masuidovin teman-teman mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menonton video panen buah saya nah buat pemula, buat pemula yang pertama kali menanam buah tin mungkin disarankan beli yang jenis ini teman-teman karena katanya gampang kalau yang ini buat pemula cocok dan satunya lagi kami beli yang jenis ini teman-teman namanya banane kalau dalam bahasa Jepang teman-teman nah ini harganya sangat murah, sekitar 128.000 rupiah teman-teman nah ini sudah ada buahnya, tapi nanti saya akan ganti potnya di awal musim semi tahun depan teman-teman karena ini sudah masuk musim gugur di Jepang, tidak bagus untuk ganti pot di musim ini teman-teman karena sudah mulai suhu udara makin dingin teman-teman jadi kurang bagus untuk ganti pot nah ini nah ini jenis buah tin yang buahnya kecil teman-teman kalau yang satu ini ini yang jumbo itu teman-teman nah ini ada gambarnya disini ini Masuidovin teman-teman nah yang satunya lagi ini saya senang sekali pertama kalinya selama saya tinggal di Jepang pertama kali melihat ada anakan buah raspberry ini teman-teman tapi yang kuning nih sudah ada bunganya saya tunjukin ya sudah berbunga teman-teman lihat ini raspberry yellow raspberry teman-teman ini pertama kali saya lihat di Jepang nih setelah ini saya tunjukin waktu saya dan suami hunting anakan pohon buah di home center ya teman-teman ikutin sampai selesai nah ini dia home center yang saya maksud teman-teman nah di depan ini paling depan ini dipajang bibit daun bawang karena sudah saatnya orang Jepang itu kalau di musim ini mereka banyaknya menanam daun bawang seperti ini teman-teman nah di ujung sana itu adalah tanaman musim panas yang biasanya untuk indoor itu teman-teman saatnya sekarang saya dan suami mau pergi cari tanaman buah tin teman-teman nah ini beberapa jenis tanaman buah di home center ini nah ini paling depan ini adalah blueberry maaf, 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 blueberry tapi kami di rumah sudah punya tanakan blueberry ini blueberry papa ini blueberry ini banyak sekali macam-macam tanaman nah ini lemon ini lemon lemon papa ini yuzu yuzu ini sedaci ini ini buah kesemek ini jumbo jumbo ini kita mau cari ini apa ini apa kuri ya kuri apa namanya itu nanti kaku deh ibu ini ili ini ini itu ini 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 olip nah ini ada pohon ceri di sini teman-teman koko ceri papa jadi dang tidak mau katanya nah ini pohon ceri mungkin mertu aku beli di sini dulu teman-teman nevji campur kode kata kamu bagiannya pohon-pohon yang besar nanti kita putar kesana wah papa biwa biwa papa biwa kore piwa pohon biwa dimana ya Jakuro ah 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 dame awah ini kokoa timing made narang kore apa ini buah kesemek semua ini buah pohon buah kesemek nah ini saya tunjukin ya harga di Jepang ini sekitar Rp 260.000 pohon kesemek ini satu ini nah ini bagiannya anggur kalau di sini kawasannya kiwi kiwifruits papa koko eh nahin ka papa by beri gaもしれない ah by beri 大きなあったわ yamamomo by beri すごいね そんな苦労の人いるな そんな苦労の人いるな yeah yamaha Selamat menikmati! Mau pili? Yattaa! Pili, papa! Ini adalah jenis yang kecil, kan? Ini adalah banane. Ini adalah banane. Ini adalah jenis yang kecil. Ini jenis yang kecil, bukan? Ini jenis yang kecil. Dan juga ada jenis yang kecil, tapi saya ingatkan. Ini jenis yang kecil. Ini jenis yang kecil, bukan? Ini jenis yang kecil, tapi ini jenis yang kecil. Ini jenis yang kecil. Ada jenis yang kecil, jenis yang kecil. Setelah kami pergi panen di perkebunan buah di perkebunan ya teman-teman. Perkebunan buah tin. Memang ya kalau petik buah tin, langsung dari pohonnya yang sudah matang. Itu memang beda sekali rasanya. Kalau dibandingkan sama buah tin yang dibeli di supermarket, teman-teman. Memang rasanya beda sekali. Karena memang buah apapun itu ya, kalau matang di pohon, memang rasanya sangat manis dan enak, teman-teman. Jadi kami berniat untuk coba tanam buah tin di rumah, teman-teman. Karena mungkin di rumah sudah ada beberapa tanaman dan sudah mulai sempit. Mungkin kami akan tanam di pot, teman-teman. Kami akan tanam buah dalam pot atau tabulam pot. Ikutin sampai selesai, teman-teman. Setelah ini saya akan mau pilih tanaman buah. beri dua. Papa, kamu mau teh? Sore apa? Ini adalah banane. Banane. Lebih kecil. Cisai. Yang kecil ini yang besar ya, Papa. Yang? Daufin. Masui Daufin. Oke. Iko. Hai. Lihat ini teman-teman. Lemon. Lemon. Nani? Suru ini. Iro-iro. Sekarang saya mau, saya tertarik mau beli ini, teman-teman. Ini blackberry di rumah. Sudah ada blackberry. Sekarang saya mau beli yang raspberry. Mana yang bagus, Papa. Ini blackberry di rumah. Ini blackberry. Ini raspberry. Saya beli yang ini. Oke. Iko, Papa. Raspberry. Nah, ini tempat-tempat pupuk. Papa, saya mau beli ini. Saya mau beli ini. Ya. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Get. Dia senang sekali. Kami pergi dua tempat untuk cari. Ini. 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 Baik. Taruh. Saatnya bawa pulang ke rumah teman-teman. Dan sampai di sini dulu videoku ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Please jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.